Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit Nstan di channel Drone Bagus dan Murah Nah, di video kali ini kita akan membahas ini sebuah drone kecil Jadi ceritanya gini guys, sekitar lebih dari 4 bulan yang lalu saya pernah memesan sebuah mini drone dari bengkut.com Itu namanya adalah S66 guys Ini namanya S66 mini pocket drone Cuman karena saya saking lupanya pernah membeli drone ini yaudah jadinya kelewat ya Dan kalau dicek sekarang pun ini udah gak nyambung guys, harganya udah 600 ribu Padahal waktu beli gak segini deh Kalau gak salah ini cuma sekitar 300 ribuan ya Udah gitu gak bisa dikirim juga ke Indonesia Ya, cuman udah kepalang dibeli ya guys ya Kita review aja buat seru-seruan, kita unboxing, kita jajal di indoor Kita cek lah seberapa bagus drone ini Nanti kalau misalnya ada di toko lokal si S66 ini Silahkan ya, nanti kita sama-sama cek lah linknya di deskripsi video ya Nanti saya bantu cari juga di toko-toko online lokal ya Oke, yang penting ini udah jelas bahwa drone kecil ini udah Kita langsung mulai sama-sama unboxing Jadi ini namanya mini drone S66 2HD kamera Uh, gila keren ya Ini belum dibuka guys, belum diintip-intip juga Kita bener-bener harus surprise kejutan ya Spek singkatnya aneh-aneh mulu lo 1K Tick Off, Landing, O2 Nah, udah lah, gak usah dibaca Kita yang penting cek idot dulu Wow Kita mendapatkan paketnya seperti ini ya Yuk kita langsung lihat dulu, ada remote-nya Ini remote-nya kecil Seperti ini, ada tombol di bahunya 2 Ada tombol buat segala macemnya di sini Dan joystick-nya ini belum dipasangin dan nyangkut guys Saking udah lamanya ini seret kali ya di dalam ya Uh, gila ini Sing beletok gini guys Wah, ini aku perlancar lagi ya Kayak gak apa-apalah ini saking lamanya kali Ini buat apa? Oh, ini buat di sini ya Oh, ini ada kameranya kan 2 ya Wow, nanti kameranya kita Wah, gak cocok guys Gak bisa guys Gak bisa ini gak nyambung Nanti kita taruh aja di meja nih, gampang Propler guard 4 biji Canggih Drone kecilnya Kita cek ada rahasianya gak di sini Oke Wess Nambah lagi koleksi obeng Ini yang saya cari nih guys Obeng kecil plus 1 Dapet chargernya Wih, chargernya beda guys USB ke colokan kecil gini ya Colokan apa sih kayak gini tuh? Gak jelas lah Dapet baling-baling cadangan 4 Oh, ini joystick-nya nih Oke, ini joystick-nya udah dipasang Lumayan ngebantu ya Tadi mah gak enakin Kan keras banget Kena ini Oke, sip lah Lalu ada buku petunjuknya Di sini Bentar, thank you Lalu ada buku petunjuknya Berbahasa Inggris Oke, nanti saya baca-baca Dan ada aplikasinya Menggunakan WP Cam ya Wah, canggih nih Untuk drone-nya sendiri Uh, kameranya di bawah guys Ini kayaknya kemungkinan altitude Eh, optical proposition Ada kamera di depannya Ada lampu LED di depannya Ini portable drone Bisa dibuka Kayak gini YLRC YLRC ya Untuk baterainya cek itu Baterainya ini gak jelas guys 650 mAh Tapi colokannya beda ya Kayak gini ya Yang kayak gini Tinggal masukin ke sini Nanti saya cas ke Adapter handphone Atau ke laptop Ini motornya masih beraset Ukuran baling-balingnya Lumayan cukup gede juga Segini ya Dua blade Ini kayaknya kemungkinan Bagus deh guys Yuk kita langsung coba Ini dulu Coba ulik-ulik dulu Nanti saya siapin dulu ya Kayaknya pake 3 baterai AA ya Bentar saya siapin dulu Oke guys Kita akan segera ngejajah Si drone S66-nya ini Untuk baterainya ini Udah di cas pull Lalu untuk baterai remote-nya juga Ini udah diisi Menggunakan 3 biji baterai AA Untuk dronenya sendiri Check it out Gimana caranya Ini pertama baterainya dimasukin Habis dimasukin begini Simpen di tempat yang datar Nyalain drone-nya Nanti ada lampu light putihnya di depan Lalu nyalain remote Kokang atas bawah Ini otomatik Udah langsung nyambung Jangan lupa di kalibrasi ke sini Bentar Oke Agak-agak heras Ini agak-agak keras ya Untuk aplikasinya guys Ini saya udah install Namanya adalah WP Cam Jadi si WP Cam ini Nanti bisa nyambung ke WP Nah untuk si Dronenya Bentar Kita cek dulu Harusnya dia ada 4K apa segala macem Nah Namanya WP 4K WB ini Segala macem Dikonekin aja Setelah dikonekin Setelah connect segini Balik lagi ke aplikasi dronenya WP Cam Tinggal dipencet start Otomatik Dia langsung muncul guys Keren guys Drone kecil nih Lumayan ya Yuk kita langsung coba terbang guys Kita ini rekam dulu aja Untuk dronenya ini Nggak punya SD card Jadi hasil dari streaming EPP-nya ini Nanti langsung disimpan Kedalam Handphone ya Oke Berhubung nggak ada apa-apanya Ini Tray si baterai Eh tray remote-nya sini Nggak jelas Yaudah kita taruh disini aja Oke Gimana cara terbangnya Untuk fungsi tombolnya Disini ada speed 2 Speed 3 Lalu disini ada buat jungkir balik Drone kamera bisa jungkir balik Lalu ada trim atas bawah Kiri kanan Trim itu fungsinya apa Untuk menyetabilkan drone Lalu disini ada tombol take off Landing Lalu ada tombol Buat mundur Sama buat Head plus mode Yuk kita langsung Cek dulu Untuk nyala inronnya gimana Gini nih Untuk nyala inronnya Ini di keatasin Nanti kalau di keatasin lagi Dia take off Atau pencet yang tombol take off Kalau untuk setelah di atas Kalau mau pencet kiri Ini buat ke kiri Kalau ini pencet kanan Ini buat ke kanan Lalu arah gerakan ini Kiri Kanan Depan Belakang Sesimpel itu guys Main drone ya Yuk kita langsung coba Maiden untuk pertama kalinya guys Serius ini belum di maiden sama sekali Baru digitu-gituin doang lah Oke Pencet atas Lalu kita pencet atas lagi ya Mudah-mudahan dia stabil Bentar Saya kameranya pastiin udah betul dulu Eh Kalau didiemin langsung ini ya Langsung mati sendiri ya Oke atas Atas Oke untuk suara dronenya Lumayan cukup Hening juga Oh dia bukan altitude Bukan optical flow position ya guys Yang di bawahnya itu Ternyata bukan optical flow position Tapi beneran adalah Kamera Oke ini speed 1 Tadi speed Tadi speed 3 Kenceng ya Ini kan dronenya ngebuang ke kiri ya Kita trim ke kanan ya Tuh Wah Dua kali Trim ke depan sekali Satu Dua Trim ke kiri sekali Satu Trim ke belakang sekali Satu Oh emang dronenya emang kabur-kaburan ya Karena apa coba Karena emang Gear langsung guys Jadi lebih ganas guys Oke katanya dia bisa ganti kamera guys Oke dronenya kayak drone ini ya Kayak drone racing yang suka ada Zaman dulu si git ensen beli guys Bentar saya fokus dulu kesini Oke fokus Dronenya stabil cukup lumayan stabil ya Ada ganti kamera katanya Oh iya ke kamera ke lantai guys Saya tinggiin ya Kamu cek kameranya deh Gimana kamera ke lantainya Ada kepala saya nggak Angin aja sejuk Oke keren ya Keren ya Kita balikin lagi ke ini Ke kamera bawah lagi Oke keren juga Yuk kita langsung coba terbangnya Abaikan kameranya guys Kita cobain drone-nya enak nggak Wow Ternyata drone-nya ini licin guys Speed 1 nggak cocok buat main indoor Cocok sih Cuma ini belok anap Ini banget guys Ngebuang banget Jadi susah belok Ya kalau saya belokin kiri pul segini Putarannya Speed 2 Speed 2 mendingan Speed 3 Oh speed 3 mendingan ya Harusnya yaw ini speed 1 ya Oh ini mah drone-nya agak-agak Ini guys Agak-agak liar ini mah Tuh kan Wow Nggak cocok nih Main indoor Oh susah mainnya guys Sticknya acak adut guys Sticknya nggak bisa Orientasi sticknya nggak enak guys Ya orientasi sticknya nggak enak Speed 1 Kita coba Jalan-jalan Keliling rumah Katro ini Drone-nya Kurang ya guys ya Eh kurang banget Nggak enak Pergerakannya nggak mulus Nggak enak Kacau Kalau buat main kamera-kameraan sih Sebenernya Nggak tahu juga sih Cuma ini nggak enak guys Jujur sayang Kalau saya bilang nggak enaknya Nggak enaknya Sticknya nggak enaknya Susah banget dikendaliinnya ini Asing nggak enak Speed 1 nggak enak banget Kita coba speed 2 Oh speed 2 juga segini ya Kalau ini bener-bener Nggak menikmati banget Saya mainnya Serius ini nggak enak Payah Coba di luar lah Oh iya ini altitude hall ya guys ya Jadi kita nggak usah Ngendaliin Drone-nya Diseimbangin Ini udah altitude hall Ntar saya ambil Handphone dulu Kameranya sih lumayan ya Frame-nya bagus Nggak terlalu ngegeredek Cuman ya begini Coba di sini Ya lumayan sih Nggak enak kan guys Sticknya guys Over-over gitu ya Nge-delay juga Ih Ininya nggak enakin Stick kuas kanannya Oh cocoknya Buat kebut-kebutan lurus ya Belokin Terus lurus Oh gitu Cara mainnya guys Nggak boleh dikendaliin Oh Oh gitu Cara mainnya ya Oh gitu Cara mainnya Oh beda Cara mainnya Oke ini Saya udah mulai terbiasa Buset kenceng ini mah Oke jaraknya ini Paling cuman 30 meteran ya Oke lumayan sih Bagus sih Balik lagi ke speed 1 Gimana tadi hasil WP-nya Bagus nggak kameranya Saya kan nggak merhatiin kameranya Saya fokusnya ke drone Oke guys Jadi gini guys Untuk cara main drone-nya Kita tidak menggunakan Stick antara Stick atas Nggak menggunakan sticknya Wrong ya Jadi maju Kiri Gitu Pakai speed 3 Maju Kiri Maju Kanan Maju Kanan Tuh gitu Cara mainnya Oh Oh Cara mainnya beda Dengan cara Oh udah bisa Baterainya guys Berapa menit Terbangnya Kamu tandain sendiri ya Cuman yang jelas Kalau saya jujur Ini kurang serg ya Dengan joysticknya Dengan pergerakan drone-nya juga Berasa kayak keberatan gitu guys Mungkin karena Bawa 2 kamera Cuman yang jelas Ini intinya Maju Belokin Maju Belokin Maju Belokin Oh Oke Maju Majuin Oh gitu ya Belokin Majuin Belokin Buat tatian orientasi Bisa lah Oh Kena lampu Udah habis Saya paksain terus Karena beneran Pengen bener-bener tau Sampai segimana limitnya Sampai bener-bener Mati sendiri Harusnya sih Kalau misalnya Drone udah kedip-kedip Yaudah Udahan gitu ya Sayang baterainya Cuman ini saya gember aja Eh Hampir crash Oke Operasi Drone-nya Seimbang ya Cuman ininya doang Kontrolnya doang Jujur Saya gak suka Jadi Tuas nyerongnya Arah kemanapun Gak dapet Feelingnya gak dapet Kalau saya ini Yaunya sih Udah lumayan Di speed 3 Tuh Oh Harus bener-bener Pelan ya Oh maininya Gini ya Speed 3 Maininya Maju Saya tahan maju Terus belokin Kiri-kanan Gini Saya tahan maju Terus belokin Kiri-kanan Di speed 3 Bisa lah Inilah Kalau kamu Punya Pasti bisa lah Oke Cukup kali ya Thank you udah liat video Sigit Ensen Eh Turun Oke Gini aja guys Thank you udah liat video Sigit Ensen Intinya drone ini Mau saya giveaway aja Kenapa saya giveaway Karena buat kamu yang pengen menikmati drone ini Dan saya kurang suka juga sih Jujur ya Jadi saya giveaway aja Uh 9 menit terbangnya guys Lama juga ya Sarat giveaway nya apa Cukup di like video ini Jangan lupa di subscribe channel Sigit Ensen Dan tinggalkan komen Nanti saya di random Comment nya saya random Comment nya yang lucu-lucu ya guys ya Cerita apa kayak yang lucu-lucu Oke jangan lupa tuh Saya ini udah ada beli lagi 3 drone kecil ya Nanti kita unboxing abis ini ya Di next episode ya Drone bagus dan murah Oke Sip thank you Mantap Sub indo by broth3rmax